Halo Stylovers, balik lagi nih ke channel Youtubenya Stylo ID bersama aku, Dan Stylo Nah sekarang aku tuh mau ngebahas tentang makeup-makeup referensi yang aku punya Untuk kalian yang mungkin baru aja suka makeup terus pengen beli makeup Nah jadi disini aku namain Makeup Startup Kit Oke langsung aja kita mulai Dari yang pertama, disini aku punya primer Nah sebenernya primer itu menurut aku ya, menurut aku tuh gak terlalu yang penting banget sih Karena primer itu bisa kamu ganti pakai skincare, kayak sunscreen, ataupun pelembab Tapi kalau misalkan kamu tetep pengen beli primer Disini aku punya dua rekomendasinya Yaitu disini pertama, ada Catrice sama ada Pixy Nah untuk yang Catrice-nya sendiri, disini yang Prime & Fine yang botolnya itu putih Sedangkan kalau yang Pixy ini adalah yang Pixy Make It Glow Ini adalah produk barunya dan kamu pasti udah tau Nah disini untuk yang Pixy ini bisa kamu pakai untuk kamu yang kulitnya kering ataupun berminyak Sedangkan kalau yang putih, yang Catrice ini bisa kamu pakai kalau kamu kulitnya agak berminyak gitu Nah jadi dalam pemilihan primer juga kalian perlu banget nih untuk nentuin sesuai jenis kulit Nah untuk produk kedua, setelah primer disini aku mau bahas tentang base makeup lainnya Jadi kayak foundation, ada BB cream, ada cushion juga Nah untuk foundation disini juga aku punya tiga rekomendasi Ini dia produk-produknya Disini ada Purbasari, ada LA Girl, dan ada Makeover Nah kenapa aku pilih ketiganya ini? Karena menurut aku dari tiga foundation ini tuh pilihan warnanya banyak Jadi untuk kita, kulitnya kulit Indonesia, Insya Allah sih bakal ada warnanya Terus juga tiga-tiganya ini gampang untuk ditemuin Jadi bisa kalian beli langsung di toko nya Oke selain foundation, kalau kamu pengen yang lebih ringan Kamu bisa pakai BB cream Yaitu yang Purbasari, yang BB cream, yang shade yaitu honey beige Disini dia punya dua shade sih, cuma aku pakenya yang honey beige Ini BB creamnya tuh mantep banget sih menurut aku Karena coveragenya itu kayak foundation gitu Jadi walaupun ringan, tapi dia tetap bisa nutupin kekurangan-kekurangan yang ada di wajah kamu Nah selain foundation atau BB cream, kamu juga bisa pakai cushion nih Disini rekomendasi dari aku itu ada Pixi Make It Glow Karena aku udah tes sendiri, dia emang coverage dan juga tahan lama Jadi kalau kalian mau yang simple-simple, nggak mau pakai sponge Nah kalian bisa pakai cushion nih yang kayak gini Nah setelah pakai base kayak foundation ataupun BB cream Kalian juga perlu untuk nge-set mukanya nih pakai bedak Seperti kalian tahu, ada dua jenis bedak kan? Ada yang tabur, ada yang juga padat juga Nah untuk yang taburnya, disini aku bisa rekomendasiin ini nih Produk dari Wardah Ini namanya Everyday Luminous Face Powder Yang kayak gini Kalian gampang banget kan nyarinya? Ada di drugstore, ada juga di toko kosmetik biasa Nah kalau kamu nggak mau ribet nih pakai bedak tabur, takutnya kayak berantakan gitu Nah aku juga punya rekomendasi nih bedak padat yang aku suka Disini ada Purbasari sama ada Pixi Nah ini dua-duanya itu two-way cake Jadi kalau kalian emang juga nggak mau pakai foundation sehari-harinya Bisa langsung aja nih pakai bedak dua ini Nah setelah base makeupnya udah, sekarang kita masuk ke dekoratifnya nih Disini aku mau mulai dari blush on dulu kali ya Nah untuk blush onnya aku bisa rekomendasiin kalian dua merk ini Dari Viva sama dari Wardah Kenapa ya aku pilih dua merk ini? Karena yang pertama dari Viva dulu kan ya Yang Viva ini murah banget harganya Tapi warnanya tuh keluar juga gitu kayak gini Jadi dia kayak single blush on gitu Sedangkan kalau untuk yang Wardah ini Keuntungannya itu karena dia punya dua warna Jadi kalian bisa mix ataupun kalian bisa pakai satu-satu Setelah blush on aku sebenernya mau rekomendasiin tentang contour Cuman menurut aku kayak contour sih bisa diakalin banget pakai produk eyeshadow yang warna coklatnya tuh matte Cuman kalau kalian tetap mau beli contour untuk punya-punyaan Nah aku bisa rekomendasiin face contour kit Yang kayak gini gambarnya Setelah itu juga ada highlight Nah highlight juga sama seperti contour tadi bisa diakalin Pakai eyeshadow yang warnanya shimmery Tapi kalau kalian tetap mau beli Disini aku bisa rekomendasiin ini Produk dari Wet n Wild Yang Mega Glow Highlighting Pulver Disini aku pakai yang Precious Petal Karena warnanya tuh emang masuk banget di skin tone warna kulit Indonesia Nah untuk produk mukanya nih udah semua nih aku sebutin Sekarang kita masuk ke bagian mata Untuk bagian mata pertama kita mulai dari alis dulu kali ya Nah kalau untuk alis Aku sih lebih saranin untuk kamu yang baru mulai-mulai makeup Pakainya pensil alis supaya lebih gampang Nah disini aku punya beberapa rekomendasinya Ada Viva sama ada Wardah Untuk Viva sendiri kalian pasti tau lah ya Ini tuh udah legend banget Dan untuk yang Wardah Ini kenapa aku pilih ini Karena dia tuh udah termasuk sama brush Jadi kalian bisa sikat alisnya supaya gak terlalu luntur Masuk ke bagian eyeshadow Disini aku punya dua eyeshadow rekomendasi juga Dan disini aku tuh lebih milih untuk yang palette seperti ini Supaya kalian tuh bisa nyoba-nyoba Bisa eksplorasi, bisa main makeup Nah disini aku punya yang pertama ini Focal Lure Yang Tropical Vacation Warna itu netral-netral Jadi kamu bisa pake untuk sehari-hari Selain itu Kalau kamu gak mau yang topal Lure Aku punya rekomendasi dari Sari Ayu Ini yang Color Trend 2016 Setelah eyeshadow Ini adalah bagian Nah sudah aku paling jarang pake sih Ini ada eyeliner Aku disini punya Hyper Sharp Liner dari Maybelline Yang ini Karena menurut aku itu Ini gampang dipake Karena bentuknya spidol Jadi untuk kamu juga Yang mungkin baru suka makeup Bisa belajarnya pake yang bentuknya spidol Kayak gini Setelah eyeliner Ini ada dua mascara rekomendasi aku Ini jagoan aku banget Yaitu ada dari Silky Girl Sama ada dari Maybelline Untuk yang Silky Girl ini Aku pakenya yang warnanya biru Yang Big Eye Yang Collagen Waterproof Mascara Sedangkan kalau yang Maybelline Disini aku pakenya yang The Fosys Nah produk terakhir nih Yang kayaknya pasti kalian Udah punya sendiri Dan udah bisa mirih sendiri Yaitu lipstick Nah disini Aku punya beberapa rekomendasi Yang aku suka Dan harganya juga terjangkau Yang pertama itu Ada dari Emina Ini Cream Made Terus yang kedua Ada Pixi Ini yang Lip Cream Yang kayak gini Kenapa aku pilih kedua ini? Karena yang pertama Ini gampang banget ya Ditemuin Terus yang kedua juga harganya Murah banget Di bawah Rp50.000 Nah jadi itu dia nih Rekomendasi Yang bisa aku kasih ke kalian Siapa tau Kalian bisa cek-cek Makeup-makeup yang tadi aku sebutin Nah jadi Segini dulu video aku Jangan lupa klik like-nya Dan juga jangan lupa subscribe Ke channel Youtubenya Style ID Kalau kalian punya komen Atau pertanyaan Bisa tulis loh Itu di komen box di bawah Makasih banyak ya Udah nonton See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax